Halo, bertemu kembali dengan channel Retroverse Lampung Singkat saja, di depan saya ini sudah ada 4 buah proyektor Di sini saya akan mereview atau menjelaskan perihal proyektor HID Dua ini adalah proyektor HID Dan dua ini adalah proyektor LED Atau biasanya disebut dengan bilet Sering muncul pertanyaan Gimana memilih proyektor yang bagus Atau pilih proyektor HID atau proyektor LED Jadi di sini kita sudah lebih maju Jadi kita akan skip pertanyaan-pertanyaan Seperti misalnya model seperti ini berapa Modelnya seperti ini berapa Sering kali saya jawab Untuk model-model itu atau casing-casing Jadi dalam memilih proyektor yang bagus Bukan berdasarkan casing tampilannya Yang mau ada yang bulat, ada yang kotak Atau yang model new BMW Itu hanya casing saja Artinya setiap proyektor-proyektor Mau proyektor yang bagus Atau proyektor-proyektor yang katakan Tanda kutip abal-abal Itu juga tetap bisa dipakaikan casing seperti itu Artinya jangan sampai kita tertipu dengan tempat-tempat yang hanya menjual model seperti ini Harganya seperti ini Model yang bulat harganya seperti ini Itu kita abaikan Yang perlu kita perhatikan adalah Material-material proyektor yang mau kita pakai Dan seberapa terang yang kita butuhkan untuk kendaraan kita Atau khususnya mobil kita Karena di sini saya lebih fokus kepada mobil Jadi yang proyektor-proyektor yang kita pakai adalah proyektor-proyektor yang untuk mobil Ini beberapa brand Seperti AS atau Hyper Vision Hyper Vision dan ini ada B-Bot juga Nah Yang sering muncul pertanyaan adalah Kita lebih prefer kemana proyektor HID atau proyektor bilet Di sini saya akan mencoba untuk seobjektif mungkin Dengan memberikan penjelasan kelebihan plus kekurangan dari masing-masing proyektor Secara umum memang tidak ada yang sempurna Jadi antara dua-dua ini pasti ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya Seperti itu Nah Untuk proyektornya sendiri Proyektor itu ada yang proyektor lensa 3 in Dan proyektor yang 2,5 in Ini saya ambil contoh aja Nah ini kebetulan Blue lens ya dua-duanya Jadi nanti akan ada pembahasan khusus mengenai Apa itu blue lens, apa itu clear glass Dan apa manfaatnya Perlu atau enggak untuk blue lens Apakah hanya tampilan aja Nah ini ada yang 3 in dan ada yang 2,5 in Nanti di episode selanjutnya akan kita bahas Kita pakai yang mana yang 2,5 in kah atau yang 3 in kah Nah seperti itu Disini juga contohnya yang sama Proyektor bilet Ada yang 2,5 in ada yang 3 in Kalau saya Gituanya seperti ini Dari konsumen Misalkan Pakai proyektor hid atau proyektor led Saya lebih menganalogikan sebagai Proyektor hid ini Seperti motor manual Motor manual Dan ini motor metik Jadi Motor manual otomatis Dia lebih duluan ya Biasanya teknologinya lebih dulu Untuk proyektor hid atau motor-motor manual Sebenarnya ini motor metik Jadi lebih mudah Lebih lansam Ibaratnya Lebih gampang di aplikasikan Kemudian kalau untuk motor Proyektor hid Ini memang teknologinya Teknologi yang sudah Lebih dulu ya Arti lebih lama Kelebihannya Dan juga plus kekurangannya Kan saya bahas Untuk proyektor-proyektor hid Ini kelebihannya dia adalah Ciri-cirinya pertama Dia pasti pakai boklam Ini ada boklam Perlu namanya part Tambahan namanya balas Balas itu Part yang Ibaratnya otaknya dari proyektor hid Dia merubah arus yang dari 12 volt Menjadi 23 ribu volt Sekitar itu Untuk menyalakan boklam hid Jadi sinarnya memang Kalau untuk sinar Dia lebih Bukan lebih terang ya Kita analogikan seperti ini Misalkan semua ini Harganya sama Sama-sama 3 juta Ini 3 juta Ini 3 juta Untuk sinar Kalau kita bicarakan sinar Memang sinar untuk hid Dia lebih tegas Artinya sinarnya Bukan lebih terang Tapi lebih tegas Dalam arti cut offnya Dia lebih Lebih rat Lebih padat Dibandingkan proyektor LED Kelebihannya Dia sinarnya itu Kemudian part maintenance Lebih mudah Dan lebih murah Artinya Biasanya Kalau pun ada mati Biasanya ada Dibalas Balas Mati Bisa kita ganti Balasnya Boklamnya mati Tinggal kita ganti Boklamnya Seperti itu Cuman kelemahannya Dia Gak fast respon Jadi perlu delay Waktu Ya 1-3 detik Untuk balas-balas yang bagus Atau bisa Sampai 10-15 detik Untuk balas-balas Yang Balas-balas Yang katakan Yang spek yang biasa Sinar Seperti itu Lebih tegas Dibada proyektor LED Kemudian Bicara Maintenance Lebih murah Kemudian Untuk kelemahannya Mungkin disini Dia lebih panas Pastinya HID panas Bayangkan aja Boklam biasa Itu temperatur Colournya Biasa Bisa sampai 4300 Sementara Kalau Boklam HID Itu temperatur Colournya Bisa sampai 5700 Atau 6500 Kelvin Satuan Temperatur Colournya Kemudian Kelemahannya Juga yang sering Saya sampaikan Adalah Untuk balasnya Sendiri Itu kita Unpredictable Jadi Kadang Pabrikan Ketemu yang bagus Ya bagus Bisa tahan lama Kadang ketemu Yang jelek Sehari 2 hari Mati Ada Seperti itu Atau Sebulan 2 bulan Pasang Ada Tapi Biasanya itu Kita cover Dengan Garansi Part Biasanya 1 tahun Jadi Jangan khawatir Untuk Apa namanya Konsumen Kalau masang Proyektor HID Kita cover Kalau disini Kita cover Part 1 tahun Kemudian Bicara kelemahannya Juga Biasanya Karena dia Masih pakai Boklam HID Atau gas The Senon Maaf Ada umur Umur Pakainya Jadi Biasanya Kalau untuk Pemakain normal Dari hasil Yang saya perhatikan Adalah Biasanya di tahun Kedua Atau Tahun Ketiga Itu Dengan pemakain normal Artinya Mobil sering jalan Itu Boklam akan Menurun Gasnya Otomatis Secara hukum Fisika Juga Semakin Kita pakai Gas otomatis Akan berkurang Dan Yang tadinya Sinar putih Akan berubah Menjadi agak Kuning Seperti itu Jadi Kita perlu Upgrade Lagi Kalau misalnya Sinar mau bagus Atau mau just Lagi Kita harus ganti Boklamnya Atau kita ganti Balasnya juga Bila perlu Kalau mau transfer Ibarat lagi Kita harus ganti Boklam dan balasnya Artinya Perlu Part tambahan Atau effort tambahan Untuk Membeli Boklam dan balas Di tahun Kedua Atau tahun ketiga Seperti itu Nah Kurang lebih Untuk Proyektor HID Teman-teman Kalau misalnya Mau pakai Proyektor HID Juga bisa Bagus Teman Kelebihan Yang kurangnya Harus bisa Di Accept Atau Diterima Kemudian Kita Next Ke Proyektor LED Nah Proyektor LED Ini Kenapa Saya Sebut Proyektor Analogikan Seperti Motor Metik Karena Dia Kelebihannya Satu Teknologinya Lebih baru Dibandingkan Proyektor HID Jadi Memang Untuk Menerima Proyektor LED Ini Lebih Perlu Apa ya Lebih banyak Perlu Literatur Lebih banyak Baca-baca Lagi Karena Kita Sudah Terbiasa Dengan Proyektor HID Sekarang Kita Proyektor LED Tanpa Menyebut Brand Ini Sebagai Contoh Aja Enggak Diener Sama Sekali Jadi Proyektor LED Kenapa Kita Pilih Proyektor LED Kenapa Kita Pakai Proyektor LED 1 Di rumah-rumah Juga Sekarang Bokal Bokal Sudah Rata Bokal Ada Pakai Bokal LED Artinya Dari Segi Konsumsi Daya Lebih Rendah Untuk Menghasilkan Sinar Lebih Terang Oke Seperti Itu Kelebihannya Dia Sinar Stabil Jadi Ketika Kita Nyalakan Dia Fast Respon Langsung Nyala Jadi Nggak Ada Lagi Delay Delay Sinar Sinar Langsung Dek Langsung Nyala Pas Respon Ketika Dim Siang Haripun Kalau Proyektor Proyektor HID Perlu Delay Kalau Proyektor Proyektor LED Langsung Nyala Terang Nah Kelebihannya Itu Ada Van Panas Dari LED Itu Akan Dibuang Keluar Jadi Kalau Beda Ini Proyektor HID Pakai Boklam HID Kalau Proyektor LED Dia Nggak Pake Boklam LED Tapi Dia Sudah Ada LED Chip Di Dalam Nah Yang Seperti Saya Sampaikan Kemarin Nggak Ada Lagi Boklam Boklam Jadi Sudah Disini Ada Kipas Kipas Jadi Terang Sinar Juga Lebih Stabil Saya Saya Analogikan Pemakaian 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 Seperti Boklam Di rumah Yang Dengan Pemakaian Normal Memang Semuanya Pasti Ada Umur Pakai Kalau Misalnya Nggak Ada Umur Pakai Nanti Pabrik Pabrik Pada Tutup Jadi Ini Ada Misalnya Ini Tahun Kedua Dia Sudah Mulai Harus Ganti Park Kalau Ini Saya Analogikan Seperti Boklam Di Rumah Ini Mungkin Konstan Artinya Pemakaian Lebih Panjang Dibandingkan Proyektor HID Jadi Kita Lebih Saving Untuk Part Maintenance Lebih Lama Dibandingkan Proyektor HID Tinggal Teman Teman Bisa Mengkalkulasi Sendiri Kira Kira Kalau Ganti Boklam Dan Balas Berapa Harganya Sementara Kalau Untuk Pemakaian 5 Tahun Itu Perlu Berapa Kali Ganti Boklam Dan Balas Untuk Proyektor HID Kalau Untuk Proyektor LED Yang Pasti Itu Free Maintenance Selama Kurang Lebih 56 Tahun Seperti Itu Tergantung Umur Pakai Karena Pasti Dia Ada Umur Pakai LED Biasanya Disini Bisa Sampai 10.000 Atau 20.000 Jam Hitungannya Kalau LED Pasti Hitungannya Lebih Gampang Diprediksi Karena Dia Sudah Ada Perhitungan Jam Pakai Kelebihannya Seperti Itu Kemudian Sekarang Sudah Banyak Proyektor Proyektor Bilet Yang Dratnya Drat Seperti Drat H4 Atau Drat D2 Jadi Gak Perlu Khawatir Lagi Bakal Bobok Atau Bakal Rusak Proyektor Itu Semua Sudah Bisa Diatasi Dengan Proyektor LED Karena Proyektor LED Sekarang Lebih Berkembang Dibandingkan Proyektor Proyektor HID Penyesuaian Terhadap Mobil-mobilnya Mungkin Selamanya Terjadi Di Benar-benar Teman-teman Adalah Informasi Yang Dapat Kalau Proyektor LED Ini Mati Gimana Sementara Kalau Boklam HID Kalau Matikan Tinggal Diganti Balasnya Menter Sebetul Seperti itu Memang Bisa Dibilang Kalau Untuk Maintenance Proyektor LED Agar Lebih Mahal Dibanding Proyektor HID Karena Kalau Misal Mati Karena Dia Gak Pakai Boklam Dan Gak Pakai Balas Misal Pun Pahit-pahit Mati Dia Harus Diganti Satu Proyektor Jadi Sama Seperti Tadi Saya Analogikan Dengan Motor Matic Dan Motor Manual Pasti Lebih Mahal Maintenance Nya Adalah Motor Matic Dibanding Motor Atau Mobil Manual Tapi Pilih Pilih Sendiri Nah Jadi Cara Gampang Kemudian Kesimpulannya Adalah Kalau Bagaimana Apakah Saya harus Pilih Proyektor HID Atau Proyektor LED Jika Seperti Itu Saya Ditanya Konsumen Saya Tanya Kebalik Konsumen Saya Tanya Tanya Pertama Adalah Lokasi Konsumen Itu Dimana Jadi Setiap Konsumen Yang Akan Pasang Disini Pasti Saya Tanya Lokasi Tinggal Dimana Misal Dia Lebih Dekat Di Bandar Lampung Dan Dia Lebih Mudah Untuk Katakan Antisipasi Ada yang Rusak Saya Lebih Prefer Ke Proyektor HID Tapi Kalau Misalnya Dia Lokasi Tinggal Agak Lebih Jauh Dan Sibuk Atau Susah Untuk Ke Bandar Lampung Ketempat Pemasangan Atau Tempat Instalasi Saya Lebih Prefer Untuk Memberikan Proyektor LED Karena Apa Kemungkinan Untuk Trouble Lebih Kecil Proyektor LED Dibandingkan Proyektor HID Kalau Proyektor HID Beberapa Case Contohnya Ada yang Konsumen Tinggal Jauh Bisa 7-8 Jum Dari Sini Mati Balasnya Simple Aja Sebenarnya Mati Balasnya Itu Bisa Bisa Ganti Cuma Jauh Harus Bolak Balik Lebih Repot Kemudian Yang Kedua Selain Jarak Adalah Mobil Jadi Saya Tanya Kembali Mobil Ini Mau Dipakai Lama Atau Sebentar Kemudian Ganti Mobil Gitu Misalkan Kita Analogikan Ini Semua Harganya Sama 3 Juta Kalau Misalnya Dia Mau Pakai Sebentar Dalam Artian 2-3 Tahun Nanti Mau Ganti Mobil Lagi Saya Lebih Sarankan Dia Pakai Proyektor HID Gitu Jadi Katakan Habis Pakainya Pas Waktunya Dia Ganti Mobil Tapi Ketika Misalnya Saya Mau Pakai Mobil Lebih Lama Atau Nanti Saya Ketika Mau Ganti Mobil Proyektor Mau Saya Copot Saya Pasang Lagi Mobil Yang Baru Bisa Oke Saya Lebih Prefer Untuk Pasang Ke Proyektor Bilet Karena Umur Pakai Bisa Lebih Lama Dibandingkan Proyektor HID Jadi Gitu Teman Teman Plus Minus Proyektor HID Dan Plus Minus Proyektor LED Tinggal Teman Teman Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Apa Namanya Kondisi Yang Teman Teman Harapkan Dari Sebuah Proyektor Yang Penting Dalam Memberi Proyektor Baik Proyektor HID Maupun Proyektor HID Kita Perhatikan Pertama Materialnya Jangan Sampai Kita Beli Proyektor Proyektor Yang Tergiur Dengan Proyektor Proyektor Murah Yang Ada Di Online Shop Karena Karena Sering Sering Kali Saya Dapet Konsumen Yang Katakan Dia Hasil Mencari Proyektor Ternyata Dia Dapet Yang Lebih Murah Benar Memang Ada Murah Tapi Jadinya Sinarnya Sayang Kalau Misalnya Proyektor Proyektor Tersebut Diaplikasikan Di Mobil Sudah Harus Bongkar Tapi Sinarnya Dapat Gak Maksimal Atau Hanya Bertahan Satu Sampai Dua Tahun Sudah Mulai Harus Ganti Proyektor Lebih Kita Effort Lebih Budget Agak Lebih Untuk Pemakaian Lebih Panjang Oke Itu Semoga Informasi Dapat Bermanfaat Kemudian Depannya Mungkin Kita Bahas Mengenai Proyektor Jenis-jenis Proyektor Bilet Ditunggu Postingan Postingan Selanjutnya Terima Kasih Telah Memaksikan Informasi Dari Retroverse Lampung Sampai Ketemu Kembali Thank you